Intro Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah purnawirawan Jenderal TNI Polri yang memimpin organisasi pensiunan prajurit di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 22 Mei. Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Waraka Wuri TNI dan Polri, Jenderal TNI Agum Gumeler mengatakan pertemuan itu membahas sejumlah hal. Salah satunya adalah penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Agum berkata semua organisasi purnawirawan akan netral dalam pemilu mendatang. Namun, mereka membebaskan setiap anggota memilih kandidat manapun. Para purnawirawan tak masalah jika para anggotanya beda pilihan capres. Namun, mereka berharap perbedaan itu hanya sementara dan tak berujung perpecahan. Agum berkata tak ada titipan nama calon presiden dari Jokowi dalam pertemuan itu. Namun, Jokowi menyampaikan harapan pemimpin berikutnya akan meneruskan pembangunan yang sudah berjalan. Selain Agum, pensiunan jenderal yang hadir pada acara itu adalah Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI AD, Letjen TNI Dodi Monerdo, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut, Pelaksamana TNI Siwi Sukma Aji, dan Ketua Umum PPAU Marsikal TNI Joko Suyanto.